Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Seperti kita tau udah bertahun-tahun penggemar PUBG Mobile dan Free Fire itu sering berseteru ya Biasanya sih di sosmed macam Instagram atau TikTok Di Youtube juga sering gue baca Komen-komennya biasanya sih penggemar Free Fire itu ngeledek PUBG kayak gini nih Game perang kok mulungin baju kayak pengemis Nah kalo PUBG Mobile Paling seringnya sih ngeledekin Free Fire itu soal gak ada pintu atau grafis Free Fire katanya 8 bit Penggemarnya boleh saling ledek Tapi tau gak sih kalo Garena Free Fire makin terkenal Itu justru membuat Tencent Dalam hal ini developer sekaligus publisher PUBG Mobile makin kaya Ya seperti kita tau PUBG Mobile itu dikembangkan oleh Lightspeed Quantum Yang merupakan anak perusahaan dari Tencent Sedangkan kalo Free Fire itu dikembangkan oleh 111.studio Yang berasal dari Vietnam dan dimiliki oleh perusahaan dari Singapur Yang merupakan induk perusahaan dari Garena Ya kita tau lah semuanya kalo Garena itu adalah yang merilis game Garena Free Fire Yang namanya juga Garena Free Fire ya Tapi yang mungkin kalian belum sadari adalah sebenarnya Tencent memiliki saham dari C Sebanyak 25,6% Jadi bagi Tencent tidak masalah mau PUBG Mobile atau mau Free Fire yang merajai pasar game Pasar game mobile dua-duanya tuh sama-sama membawa keuntungan buat Tencent Pangsa pasar game mobile adalah daerah Asia seperti China, India Kemudian Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Amerika Latin seperti Brazil Namun PUBG Mobile saat ini sedang terkena kasus ban ya di India Dimana hal ini akan mengurangi pendapatan dari game PUBG Mobile karena India merupakan salah satu Pangsa pasar terbesar untuk game mobile Walaupun begitu Tencent masih bisa mendapatkan keuntungan dari dua game penggantinya yaitu Free Fire dan COD Mobile Jadi kebanyakan gamer India kan pasti mencari game lain yang mirip dengan PUBG Mobile Pilihannya ya kalo gak COD Mobile, Garena Free Fire Nah keduanya ini sama dimiliki oleh Tencent juga Yap di India saat ini dua game tersebut mendapatkan posisi 1 dan 2 top grossing Jadi sebenarnya Tencent masih bisa mendapatkan keuntungan dari dua game tersebut Bisa dibilang Tencent itu menguasai semua judul game battle royale mobile terkenal Mulai dari PUBG Mobile, COD Mobile, sampai Free Fire Mau yang mana aja sukses ya buat Tencent gak masalah Toh Tencent tetap memetik profit Nah yang sering ditanyakan adalah Kalo PUBG Mobile kan kena ban di India Kenapa COD Mobile sampai saat ini belum kena ban? Padahal developernya juga Tencent Timmy kan? Sepertinya sih alasannya karena publisher dari COD Mobile itu di India adalah Activision Karena itulah PUBG Mobile juga saat ini sedang berjuang untuk masuk lagi ke India Dengan menggunakan publisher PUBG Corporation Jadi memang yang kena ban adalah publishernya yang Tencent ya atau dari China Bukan dari negara lain sih Karena kalo PUBG Mobile dan COD Mobile itu bekerjasama dengan developer dari negara lain Kalo PUBG Mobile kan bekerjasama dengan PUBG Corporation dari Korea Selatan Sedangkan kalo Activision itu berasal dari Amerika Tapi gak tau juga sih kalo kedepannya gimana Soalnya COD Mobile kan developernya dari Tencent China Bisa aja kena ban lagi di India Seperti PUBG Mobile sebelumnya kan gak kena ban Tapi sekarang malah kena Ya kita gak tau kita liat aja nanti Dari video ini mungkin kalian mikir juga Ngapain sih ribut-ribut masalah Free Fire dan PUBG Mobile Atau keduanya ternyata dimiliki oleh perusahaan yang sama Yaitu Tencent Mungkin petinggi Tencent ketawa ketiwi ya Kalo bacain komen dari netizen Indonesia Lah itu game semuanya punya gua Ngapain kok diributin gitu Segitu dulu dari gua Comment, like, share, dan subscribe Channel gua Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax